Kita ke informasi lain, pemirsa banjir dengan arus deras menghanyutkan dan merusak puluhan rumah warga yang berada di bantaran Kali. Ironis, warga kini tak memiliki harta benda sedikit pun lantaran hanyut terbawa derasnya arus banjir. Ratusan pelajar ini terpaksa dievakuasi petugas setelah banjir luapan sungai Lasoslo masuk ke lingkungan sekolah. Derasnya air kali membuat tembok pagar sekolah rubuh. Siswa yang masih terjebak di dalam kelas kemudian dievakuasi menggunakan perahu karet. Selain merobohkan tembok sekolah banjir juga menghanyutkan satu rumah dan merusak puluhan rumah lainnya di kelurahan kampung Saloken dari Sulawesi Tenggara. Banjir kali ini merupakan banjir yang terparah dari beberapa banjir yang terjadi sebelumnya. Warga yang rumahnya terseret arus belum sempat menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Kini warga tengah melakukan evakuasi tanah yang menimbun badan rumah. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Febriono Tameng, MNC Media, Kendari, Sulawesi Tenggara.